Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di acara Online Marketing for Photography Business. Sekarang ini temanya Wake Up Depot, Depot Photography. Jadi, kebetulan kejar itu dimulai minggu depan, di sini juga, eh minggu kemarin, sorry minggu kemarin, nah sekarang gue mau barengin juga kejar sama Junker. Nah, gue mengundang teman-teman, ada sekitar 8 kali pertemuan, ini adalah perdana nih, pertemuan Junker perdana. Insya Allah, ya kompon untuk gue sih banyak yang dateng rata-rata, kayak biasa pada, keberapa? Waaat, ya. Jadi, mereka pada belum sampai, nanti biasanya, udah pada mau selesai, baru pada rame biasanya, jadi ajangin mumpul-mumpul, ngobrol-ngobrol, pokok-pokok. Buat teman-teman, kita udah mau mulai nih, mungkin yang masih di pojok-pojok, yang di belakang bisa merapat, yang bawa laptop, laptopnya bisa dibuka, yang bawa kamera, kameranya bisa dituarin, buat FR-nya. Ada lomba juga ya, Mas Boy ya? Ada lomba, nanti kalau di upload ya? Nanti roll-nya Mas Boy yang dijelasin deh. Oke, oke, sekian dulu dari saya, aplaus dulu dong buat pembicaraan hari ini. Oke, waktu yang lumayan dipersilakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Depot dan teman-teman dari Boba. Insya Allah malam ini saya ngebawain satu materi tentang online marketing buat fotografi bisnis. Mas, materi ini sebetulnya tahun 2015, udah pernah saya bawain. Di waktu itu, teman-teman fotografer pernah sempat bikin sedikit workshop-workshopan. Saya membawain materi ini, terus ada materi salah satunya lagi, ada Mas Angra. Nanti dia di Jumat-Klamat berikutnya, dia akan mengisi juga Mas Angra, Bosnya The Photo Motor Photography. Nah, waktu itu saya sempat membawain. Kurang lebih materinya seperti itu, buat teman-teman yang waktu itu belum datang, boleh dilihat di materi saya yang ini. Ini saya mau ngomongin games dulu sedikit, kita main games di Instagram. Caranya gampang, foto-foto saja, kalau yang bawa kamera boleh, boleh pakai handphone juga. Foto-foto Jumat-Klamat kita hari ini. Terus di-upload saja ke Instagram, boleh berapa banyak berkali-kali. Terus kasih main chat ke saya, ke atboy.advskorrolana. Nah, nanti pakai hashtag-nya Instagames sama Jumkar17Fab. Nah, nanti foto-fotonya ini akan dicuriin sama Bang Ali. Bang Ali yang memutuskan siapa pemenangnya. Nanti hasil yang menang, saya kasih iklan. Jadi, Instagram itu sudah ada iklannya. Baik untuk meningkatkan engagement atau calon pembeli kita. Nanti akan saya jelasin di uninya. Saya kasih budget Rp100.000 yang akan running 3 hari iklannya. Bang Ali, kemarin habis iklan, budget berapa Rp100.000 sehari? Rp50.000. Rp50.000 sehari, layakannya nambah Rp3.000-an dalam 1 botol. Ngingkatkan, kita menyebutnya engagement atau orang supaya tahu. Buatnya, Bang Ali, Alienko, supaya tahu itu iklan Rp50.000 per hari, dapat Rp3.000-an like. Atau, impression-nya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nanti ada, dilihat saja impression-nya berapa. Jadi, impression-nya itu buat orang yang melihat iklannya Bang Ali. Dengan biaya Rp50.000 itu. Nah, yang menang, Instagram-nya akan saya iklanin. Insya Allah akan menambah follower dan mereka-nya. Siap tahu menambah juga rejakinya. Amin. Oke, kenalan-kenalan dulu. Saya Boy Maulana. Saya, ya, foto juga nama Bang Ali di Alienko. Saya ini internet marketing mentor. Ada komunitas internet marketing. Kita itu belajar internet marketing di komunitas. Saya belajar internet marketing di komunitas. BelajarBisnisBersama.com Belajarnya itu seminggu dua kali. Ada di tempatnya di Sudirman. Kita tepat nunggulnya. Ada kantornya. Di situ. Nah, saya juga sekarang sudah certified Google Partner. Yang Google Partner itu sertifikasinya ada beberapa. Saya berambil dua. Yaitu, sepertinya saya ambil tiga. Satu, fundamental. Kedua, Google Search Adwords sama Google Analytics. Saya baru sertifikasi di tiga item dari sertifikat yang Google sediain. Tapi kalau misalnya di profile saya di Google itu baru dua. Karena fundamental itu nggak dihitung. Jadi saya baru search sama Analytics. Kemudian saya ujian yang mobile lalu lulus. Jadi belum dapat sertifikasinya. Pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya ketika mau perkenalkan tentang internet marketing atau online marketing itu. Kenapa kita harus pakai internet marketing? Pertanyaan ini. Karena sepertinya kita sudah menjalankan itu dengan kita punya akun Instagram. Kita punya akun Facebook. Dan kita promo-promo di sosmed kita. Atau bahkan teman-teman yang berbisnis di bidang fotografi biasanya wedding ya. Teman-teman kita di bisnis wedding photography. Atau di misalnya corporate photography atau punya studio kayak setok. Itu kita udah mempromosikan itu gitu di internet atau via online marketing kita. Tetapi seberapa serius kita menjalankan itu jadinya ditanyakan. Kenapa kita harus menjalankan teknik-teknik online marketing di bisnis kita. Oke. Next one. Oke. Ini ada satu quote dari marketing expert di Indonesia. Beliau ini PhD di Sydney University. Om Godot Chahyono. 80% dari online marketing itu nggak ada yang berubah. Dari zaman jualan dulu tahun 1800-an sampai sekarang. 80% online marketingnya nggak berubah. Yang berubah itu cuma perilaku manusianya aja. Jadi intinya online marketing itu. Next one. Intinya online marketing itu di sini. Jadi kita attack people, menarik orang. Dulu kita tahu yang namanya pasar kan. Pasar itu menarik orang. Orang berdatangan ke pasar karena ada keperluannya. Sampai di pasar kita capture rates. Capture rates itu ibaratnya kita punya toko. Orang itu kita masukin ke toko kita. Ayo bu, ayo pak masuk ke toko. Masuk dulu yang penting masuk. Ketika udah masuk, kita kasih tahu apaan dagangan kita kan gitu. Habis kita tahu dagangan kita, jadi dia beli. Ada yang jadi, ada yang nggak. Jadi ada yang convert sales. Orang yang masuk itu setelah kita kasih tahu dagangan kita apa. Kita kasih tahu manfaat kita, manfaat dari dagangan kita apa. Maka itu jadi sales. Atau kita menjual barang atau jasa kita kan. Di situ. Yang bawah ini. Setelah kita jual barang kita. Dia bawa barang kita dan merasa puas. Yaitu drive by satisfy. Habis itu dia merekomendasikan ke temannya. Lagi. Lagi. Temannya datang lagi ke pasar. Seperti itu. Ini adalah pola atau lingkaran marketing yang selalu terjadi. Jadi. Ini adalah 85% yang marketing itu adanya di sini semua. Gitu. Nah. Kenapa internet marketing? Karena lingkaran atau life cycle marketingnya ini. Itu bisa tak jadi di dunia maya. Tanpa Allah harus datang ke toko kita. Tanpa Allah harus datang ke mall. Mereka semua ini bisa tak jadi. Gitu. Via online. Makanya online marketing yang serius itu ya menjalankan ke enam tahapan ini secara online. Atau secara di dunia maya lah. Kita bilangnya kayak gitu. Oke next. Nah. Inilah perilaku manusia yang berubah di Indonesia. Di Indonesia ada 132.332.7 juta jumlah orang yang mengakses internet di Indonesia. Jadi penetrasi internet kita sudah cukup tinggi. Dimana 51.8% orang Indonesia itu sudah mengakses internet. Jadinya penetrasi inilah yang bisa dibilang sebagai perubahan perilaku dari manusia itu. Jadinya perilaku dari pasarnya itu berubah. Yang biasanya orang hanya ke pasar aja. Sekarang orang mengakses internet. Sebesar 132 juta orang mengakses internet. Yang pembagiannya seperti itu tuh. Di Sumatera 15%. Di Jawa 65%. Di Bali dan Musa Tenggara itu 4.7%. Kalimantan 5.8%. Sulawesi dan seterusnya. Di Maluku. Itu memang pusat. Karena di Indonesia pun. Populasinya banyak di Pulau Jawa. Maka konsentrasi penetrasi internet pun. Dan bagusnya dari Pulau Jawa juga. Inilah perilaku yang berubah. Jadinya secara teori. Ya umum marketingnya gak berubah. Seperti yang tadi tuh. Yang attract. Capture it. Terus dan segala macam. Mutar-mutar segitu aja. Itu teori nya seperti itu. Dari jaman orang ke pasar. Terus jaman. Mungkin jaman Nabi. Berdatang. Berjalan. Jaman jalur sutra. Segala macam kayak gitu. Ilmu itu udah. Udah terjadi gitu. Jadinya. Teori itu udah. Udah ada. Gitu. Tapi perilaku manusia itu kan berubah. Jadinya. Yang kita. Online marketing ini. Hanya menyesuaikan. Perilaku manusia. Pada jaman sekarang. Gitu. Nah. Ilmu marketingnya. Berlebih sana. Oke. Oke. Ini alasan selanjutnya. Kalau kita punya studio. Atau punya galeri. Atau punya toko gitu. Ada gak sih kemungkinan 500 orang. Datang ke toko kita setiap hari gitu. Nah. Mungkin untuk saat ini. Kecil banget kemungkinan itu gitu. Tetapi. Dengan. Via online marketing. Kalau kita ibaratkan. Toko kita itu. Adalah sebuah website. Ini sangat mungkin. Webnya Odenko itu. Beberatusan sehari. 1.800. 1.800 malah sekarang. 1.800 orang. Unjungin. Galeri kita. Atau toko kita. Setiap hari gitu. Mau beli mau gak. Ya. Itu tergantung. Maintenance kita lagi kan. Yang penting. Di ilmu marketing yang tadi tuh. Yang tadi saya sampaikan. Yang saya konyai itu. Itu di. Effect people nya itu. Udah datang. 1.800 orang. Perharinya. Itu kan. Bisa kita olah. Dan kita jadiin. Sales. Atau jadiin. Hasilan kita. Dengan. Cukup signifikan gitu. Nah. Kalau di internet marketing. Kalau ini. Mungkin gitu. 500. 1.800. 2.000. Masanda itu. Foto-foto itu. Kalau masanya. 2.000an. Visitalnya. Perhari. Karena pasannya besar kan. Tapi. 158 juta orang itu. Akses internet. Setiap hari. Dan ada kemungkinan. Di masuk toko kita. Jadi. Bila kita ibaratkan. Dunia maya itu. Atau internet itu. Seperti. Sebuah pasar. Atau mall. Itu. Pengunjungnya itu. 150 juta orang. Masa. Ya. 2.000an. Gak ada yang mampir ke toko kita sih. Kan gitu. Oke. Alasan. Selanjutnya. Kenapa. Kita harus mempelajari. Online marketing. Atau internet marketing. Ya. Ini sebagai alat sih. Ketika kita mau ngembangin. Sebuah bisnis. Ya. Ini salah satu alatnya. Dan. Sangat. Ya. Bisa. Dipertang jawaban. Kalau misalnya ini. Merupakan salah satu alat. Yang cukup efektif. Untuk meningkatkan. Apa kembangan bisnis kita. Gitu. Apakah bisnisnya gitu. Ya. Contohnya. Karena saya ikut. Dalam mengembangkan. Online marketingnya Alienco. Untuk Alienco. Ini berasa banget. Online marketing itu sangat. Alienco gak punya studio. Gak punya galeri. Kantor juga baru 2 tahun belakangan ini. Bunya kantor. Non accessible. Maksudnya. Jauh. Di kampung. Bikin kantor di kampung. Bikin kantor di kampung. Tetapi. Salesnya tetap ada. Karena kita menggunakan. Teknik pemasaran online marketing ini. Organics. Dan. Ya. Kita mengadaptasi itu. Mengadaptasi perubahan perilaku manusia. Online marketing itu. Sangat bisa kita mengadaptasi. Oh. Dulu. Facebook lagi booming. Kita hajar aja di Facebook terus. Terus. Sekarang Instagram. Instagram ada Instagram ads nya. Ya. Kita main di Instagram. Betul. Oke. Next. Nah. Ini yang lebih saya suka. Ini. Adalah. Alasan. Saya menggunakan internet marketing. Untuk. Bisnis saya. Dan. Saya nganjuin orang. Untuk menggunakan internet marketing itu. Itu adalah. Misurable. Digital net marketing itu. Sangat bisa diukur. Gitu ya. Kita tahu. Berapa orang yang datang ke. Toko kita. Kita hidratin lagi nih. Sebuah toko. Anggaplah. Toko baju. Di mall. Ciri Tessin. Kita punya toko baju. Terus. Ada karyawan kita. Jaga. Ada orang lewat. Depan. Depan toko kita. Ada yang melihat. Ada yang masuk. Kita bisa. Hitung gak. Yang lewat berapa. Yang masuk berapa. Memungkinkan gak. Untuk kita ngitung. Enggak. Sangat tidak memungkinkan. Untuk kita ngitung nih. Yang lewat toko kita. Ada berapa. Yang nyari toko kita. Ada berapa. Yang masuk toko kita. Ada berapa. Yang nanya-nanya. Ada berapa. Yang melihat baju A. Ada berapa. Lihat baju B. Ada berapa. Lihat baju C. Ada berapa. Bisa kita hitung gak. Susah. Sangat susah. Untuk nyitung. Tetapi di online marketing. Itu sangat. Mungkin untuk kita hitung. Jadi. Cara penyampaian. Foto saya. Yang A. Foto A. Foto B. Foto C. Yang paling banyak dilihat. Foto yang mana. Berarti itu yang paling menarik. Kan kayak gitu. Oh berarti saranya seperti ini. Nah itu semua. Semua faktor-faktor itu. Bisa dihitung. Ada angkanya. Exact. Dan kita bisa menganalisa itu. Untuk. Menentukan step. Apa. Apa. Apa yang berikutnya. Yang harus kita lakukan. Di. Marketing kita itu. Di. Apa. Proses marketing kita. Oke next. Oke. Ini kita ada video. Video nya agak lucu. coffee. Wow serius. I will expensive. Kita Mmmm. Apa makaman papa. Ya. Aku akan menyebutung Barnニosai. Jangan makanannya. Menurutnya Sampai. Mantua Inikenah. Rebint. We connect with friends on Facebook, search for information on Google, and all of it's free. Yeah, free. Wait, actually, how do these sites make money? I'll tell you, but you may not like where the rabbit hole goes. So, do I choose a pill, or... Oh, no, these are my allergy medications. This one's for pollen, and this one's for lactose. Oh, oh. Oh. Where are we? What is this place? This is the Internet of the Real. The truth is, these services aren't free at all. You pay for them with your very identity. When you use Facebook, they log everything you do. The pages you like, the people you interact with, even the words in your status updates. Then they take that information, analyze it, and assemble a detailed profile of who you are. They know your habits, your preferences. They can even return your risk tolerance or sexual orientation. And then they sell that information to advertisers. One risk-taking homosexual, please. It's a pleasure doing business with you. Wait, how do they know? I'm not a kid. I didn't know you were gay. It's all adventures. That's not hypothetical. This actually happened to a woman in Tampa. That is problematic. But come on, we all know they're showing us ads. Yeah, but we don't know how deep Facebook's tentacles really go. They actually record which ads we see, then partner with firms that monitor what we do in the real world. Jacob liked the page Bacon's Bay last week. I'm sure there's an ad for your double-bacon heart attack partner. Just follow that. Hey, this is a political campaign. Y'all don't follow my ads. That's what I got to do with you. This has got to be one of the most increasing advertising systems that ever device. They spoke tonight from a company. He spoke to me. He spoke to me. He spoke to me. He spoke to me. I didn't know. 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 selamat menikmati Oke, next ini dia ngebahas tentang Google Jadi, tadi pas di awal itu dia ngebahas tentang Facebook ya Karena Facebook itu ngambil semua data perilaku kita Apapun yang kita lakukan di Facebook itu diambil semua datanya Dan dijual pengiklan Jadi ya, ya kita sangat bisa menentukan Saya cuma mau ngiklan ke orang Misalnya di business wedding Saya cuma mau ngiklan ke calon pengantin lah Yang bukan calon pengantin Ngapain saya targetin sebagai target iklan kita? Nah, itulah yang digunakan oleh Facebook untuk menjual iklannya dia Space iklannya Facebook ke para pengguna Facebook Seperti yang kita ketahui, Instagram pun sekarang sudah dibeli oleh Facebook Jadinya, apa perilaku kita di Instagram pun Tidak lukut dari tangkapan atau data capture yang dilakukan oleh Facebook Dan lagi satu lagi WhatsApp itu sudah dimiliki oleh Facebook juga Dan bahkan percakapan kita di WhatsApp pun Walaupun mereka mengklaim kalau misalnya data percakapan kita di WhatsApp tidak dijual sama mereka Tetapi itu masih dipertanyakan ya Karena mereka juga menjual sesuatu Maka rasanya tidak mungkin dia menyanyiakan data percakapan kita di WhatsApp Itu juga yang dijual sama mereka Jadi ada salah satu teman saya Dia hanya chatting sama istrinya Tentang sebuah produk Dan yang menurut dia Menurut dia produk itu belum pernah Belum pernah dicari di Facebook Belum pernah dia akses Belum pernah dia akses webnya Tetapi somehow dia buka Facebook Dan ada iklan tentang produk itu Jadi itu salah satu bentuk kecerigaan Kalau percakapan kita di WhatsApp pun Sudah menjadi database-nya Facebook Karena WhatsApp sudah dimiliki oleh Facebook Jadi percakapan kita di WhatsApp itu Masuk ke server-nya Facebook Dan itu sangat digunakan mereka untuk Beriklan Itu yang tadi saya bilang measurable Jadi kita bisa ukur semua tuh Kalau yang datang ke website kita Berapa orang yang Masuk halaman A, halaman B, halaman C Yang nge-klik Misalnya kita di web kita Kita taruh tombol A, tombol B, tombol C Itu yang nge-klik tombol A Ada berapa orang yang udah masuk Halaman A Kembal yang satu Apa yang dua Efektifan yang mana Sudah macam itu Itu bisa kita ukur semua Nah itulah yang saya pelajarin Kemarin pas saya Ambil sertifikasi Google Analytics Itu semua bisa diukur Saya tiga kali ujian Akhirnya yang terakhir lulus juga Dua kali gak lulus Saking susahnya Google Analytics gitu Lalu alasan selanjutnya adalah Scaleable Scaleable itu Kita bisa Membesarkan Budget marketing kita Atau Pasar kita Iya pasar kita Atau penjualan kita Ketika kita sudah menemukan Winning campaign Atau Campaign yang paling efektif Dan efisien Untuk bisnis kita Jadi scaleable itu Tempatnya disitu Kalau misalnya kita Saya bandingin lagi Dengan toko fisik Apabila kita punya Satu toko Untuk membuka toko Satu lagi Kita Usaha kita cukup kuat Kita harus nyawa toko lagi Kita harus Misalnya Kita punya toko Di TSC Depok Terus kita mau pindah Eh mau buka cabang Di Ambasador gitu Itu kan kita harus Nyawa Lagi Ngedesign lagi Rekrut karyawan lagi Dan itu Memang bisa Bisa dilakukan Tetapi Upayanya apa Effortnya itu Sangat besar Dibanding Ketika kita Menggunakan online marketing Sebagai Tools bisnis kita Jadi ya Scaling upnya itu Jauh lebih mudah Jadi ini alasan terakhir Kenapa kita Menggunakan online marketing Sebagai channel Atau sebagai tools kita Selanjutnya adalah Channelnya Atau jalannya Jalan Jalan internet marketing Nah inilah yang saya bilang Sebagai cabang Ketika kita buka toko Atau buka Sebuah tempat usaha Channelnya itu Ya hanya pendatang Misalnya Lagi-lagi Ketika kita buka toko Di TCDepo gitu Yang beli Sama kita itu